Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Rampogan Sima, yakni sebentuk pertunjukan yang melibatkan masyarakat banyak. Pertunjukan ini konon sudah ada di Tanah Jawa sejak zaman dulu. Sebagian menyebut tradisi ini sudah ada sejak era Kerajaan Singasari. Namun sebagian lagi menyebut pertunjukan semacam ini baru ada sejak abad ke-17. Dalam buku, Bagda Mawi Rampok, oleh R. Kartawibawa menceritakan soal Rampogan Macan ini. Menggunakan bahasa Jawa. Kartawibawa menggunakan istilah, Sima, untuk merujuk kepada kucing besar ini. Terkadang juga menggunakan istilah, Macan Loreng, untuk merujuk pada harimau. Atau menambahkan keterangan untuk macan jenis yang lain. Di masa kecil penulis, hewan pemakan daging yang tersebar di Pulau Jawa ini masih cukup sering dijumpai. Sebenarnya apa itu rampogan macan? Ini adalah acara yang melibatkan ratusan orang yang memegang tombak. Biasa digelar di alun-alun kota. Sejumlah kucing besar dan sedang, yakni harimau jawa, macan loreng, macan kumbang, dan macan seruni, dilibatkan. Atau dikorbankan lebih tepatnya. Istilah rampok ini, dituturkan Kartawibawa, tidaklah sama dengan istilah, rampok, yang dituturkan masyarakat Betawi. Yang bermakna perampas dengan kekerasan. Rampok Sima, bermakna beramai-ramai rebutan membunuh harimau dengan tombak. Di perampogan itu orang-orang memamerkan keunggulan atau keampuhan tombaknya masing-masing. Ribuan pria yang memegang tombak mengitari alun-alun membentuk barikade. Di tengah, kandang-kandang yang kelewat sempit untuk harimau kemudian dibuka. Harimau itu dipaksa untuk menghadapi tajamnya tombak-tombak orang yang mengitarinya. Supaya harimau itu keluar dari kandangnya dan berlarian menerjang barikade tombak. Maka masa di alun-alun bersorak. Bila harimau masih adem ayem juga. Biasanya mercon besar dinyalakan. Atau ada orang yang memancing dengan senjata agar harimau itu mengamuk di alun-alun. Benar saja, mau tamau harimau harus mengamuk. Tombak-tombak diarahkan ke depan, bagaikan batang-batang sapu lidi yang merentang. Benar saja, tubuh si loreng terluka. Kepalanya kena ujung tombak, kemudian dia berlari ke sisi lain barikade. Ternyata sama saja, tombak-tombak sudah diarahkan ke depan bagai pagar yang ambruk terhempas bagai. Lama-lama harimau itu merasa sakit. Bingung mengapa geregetan. Kenapa nekat, kemudian menerjang barisan dan pasti ingin keluar dari keramaian. Namun di sana-sini ditusuk oleh tombak. Jika harimau tersebut merebahkan badan maka malah kena tusuk beramai-ramai. Mengakibatkan kematiannya. Maka saat harimau ini tak berdaya. Orang-orang kemudian seakan pamer keberanian menggunakan tombaknya. Harimau jelas mati terkoyak-koyak dalam kondisi seperti itu. Bangkainya diseret keluar barisan. Namun saat Kartawi Bawa menulis buku itu, lebaran sudah tak seramai dulu lagi. Tak ada lagi rampogan Sima sebagaimana dia saksikan saat masih muda dulu. Sebab sejak tahun 1905, negara sudah tidak memperbolehkannya. Semakin hari, harimau semakin sulit ditemui di Pulau Jawa. Dia menjelaskan, memang masih ada harimau namun hanya terbatas pada hutan-hutan yang lebat saja. Kini, semakin sulit untuk menyimpulkan apakah harimau Jawa itu masih ada atau sudah benar-benar punah. Bahkan, ada pula generasi milenial yang tak tahu bahwa harimau pernah benar-benar hidup di tanah Jawa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.